Pesawat tenaga karet Lutino dengan karet panjang putaran maksimal 1630 Oke selamat pagi hari ini adalah cara setting terbang untuk pesawat tenaga karet model Lutino yang sudah kita buat Yang perlu diperhatikan jarak harus presisi sudut dihedral fin stabilizer horizontal ya harus diperhatikan Kemudian center of gravity atau CG Satu lagi yang paling penting don't rush dari baling-baling atau baling-baling harus menunduk Kemudian jika dilihat dari atas seperti ini ini usahakan tidak miring ke kiri Pertama gliding test atau uji melayang turun Itu adalah berat depan Berat depan ya bisa dengan cara yaitu stabilizer Kita naikkan sedikit yang bagian belakang Atau angkat bagian sayap yang depan sekitar setengah milimeter Gliding test sekali lagi Gliding test adalah melawan angin Nah Nah sudah lebih baik akan tetapi dia terbang lurus Nah sekarang kita ingin dia belok ke kiri Untuk belokan ke kiri cukup sedikit saja Fin yang bagian belakang kita tekuk ke samping kiri sedikit Kita gliding test sekali lagi Angin diperhatikan Nah agak ke kiri sedikit ya Untung tidak ada air Sekarang kita gulung karetnya untuk penerbangan pertama Putaran karet searah jarum jam Putar sebanyak 100 sampai dengan 150 Untuk awalan Oke kita coba penerbangan pertama Lutino pesawat bertenaga karet Oke sudah cukup stabil ya untuk putaran sedikit Kita tambah jumlah putaran karetnya Penerbangan kedua Penerbangan kedua Sekitar 200 putaran karet Oke Ternyata power kita perbesar Dia lebih banyak dive ke kiri Jika dia belok ke kiri kemudian menukik Artinya satu yang harus kita ubah adalah Baling-baling harus sedikit menengok ke arah kanan Sedikit sekali Ini baling-balingnya lurus ya Nah sekarang kita bengkokkan ke kanan sedikit Atau kita sebut dengan right thrust Cara membengkokkannya adalah Bagian ini saya dorong ke arah luar Yang bagian ini saya tarik ke arah dalam Jadi seperti ini Terlihat perbedaannya memang sangat sedikit sekali Sekarang kita coba lempar lagi Anginnya sudah mulai datang Nah terlihat bedanya Oke Kita beri tambahan putaran karet Lagi Masih jam 6 lebih 1.4 Dan masih berembun Anginnya sedikit sepoi 400 putaran karet Lululu kok ke kanan Berarti belokan tadi Yaitu Right thrust Terlalu banyak Wow 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 Untung saja pohonnya pendek Dan Sudah ada galah Apakah kita mending Belokan ke Kanan juga Tadi setelah Saya belokan Saya lem Ternyata sangat banyak ya Setelah saya lem Jadi kita kembalikan lagi sedikit Kita coba sekali lagi Dengan 400 putaran karet Ini sudah saya kurangi Untuk belokan ke kanan Baling-balingnya Kemudian rudder Saya tambah ke kiri sedikit lagi Ini yang kita cari Belokan ke kiri dulu ya 400 putaran karet Dan sudah berangin Wah Mantap Kita coba Karet pendek ini 41 cm 2,4 mili Untuk kita putar Atau kita gulung karetnya Lebih banyak lagi Max Untuk karet pendek Ludino Pesawat tenaga karet Untuk karet pendek Putaran maksimal ya 830 Sebenarnya masih bisa nambah Mungkin sekitar 20-30 an Mantap Pas anginnya Agak reda Luh-luh ngeblur Sip-sip-sip Putaran karet habis ya Melayang turun Atau gliding Agak berat depan sedikit ya Tapi saya kira tidak masalah Bagaimana kalau karetnya Kita perpanjang Dua kali lipatnya Pesawat tenaga karet Ludino Dengan karet panjang Putaran maksimal 1630 Istimewa Jam 6 Lebih 20 menit Angin Sepertinya 0 Mantap Karet 2,4 mili Panjang karet Total 80 cm Saya jadikan Satu lingkar Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati